Yo, what's up, balik lagi di channel Rungal, di video kali ini gue mau bahas tentang OPPO Encho X dan akan gue bandingkan dengan Airpods gue yang Gensu so langsung aja kita ke videonya, let's go oke, pertama-tama kita unboxing dulu nih OPPO Encho X-nya ini look dus depannya, kita buka dulu ya guys oke, di dalam dus ada dus lagi, lalu ini baru kita buka isinya apa, kita lihat pertama-tama kita dikasih manual book-nya guys ada manual book, lalu kita juga dikasih charger case-nya seperti biasa ya dan ini kita juga dikasih opsi loh guys kita dikasih opsi eartips, ini ada 4, ya ada 4 lalu kita juga dikasih kabel Type-C buat nge-charge-nya guys lalu kita ke build dan quality-nya bentuknya kalau kita lihat, ini hampir mirip sama Airpods Pro ini dia finishing-nya dual tune-nya kalau kalian lihat, ini antara atas sama sampingnya ini agak beda plastiknya cuman, ya wapun plastik tapi nggak terkesan murah juga ya guys dan kita juga dikasih pilihan eartips-nya ini ada 4 ya guys, kalian bisa lihat 1, 2, 3, 4, ini kalian tinggal pilih mana yang pas sama kuping kalian dan pastikan kalian milihnya benar ya karena ini penting banget buat noise cancelling saat pakai headset-nya ketahanannya juga diklaim bisa sampai 25 jam dan disini juga kalau kalian lihat desainnya disini ada apa namanya, ada lampunya guys lampunya, ini ada indikatornya kalau warna hijau, dia nandain masih full dan kalau agak merah, nanti ini udah bakal nggak full ya guys kalian bisa lihat disini dan itu juga OPPO NCO X ini udah support wireless charging jadi kalian bisa nge-charge pakai TAPC atau tinggal ditaruh jadi wireless charging device ini menggunakan IP54 Water dan juga Dash Resist jadi kalian nggak perlu khawatir kalau earbud ini akan tercih perat air atau takut debuan tapi ada satu kekurangannya yaitu ini case-nya nggak, nggak apa ya, nggak matte bahannya jadi kalau kalian pegang, itu bakal ninggalin bercak jari kalian selanjutnya kita bahas controlling dan fungsi dari OPPO NCO X ini guys yang paling gue suka dari OPPO NCO X ini kalian bisa ngatur volume up, volume down tinggal kalian geser aja guys pada bagian ini guys ini udah keren banget sih menurut gue kalian juga bisa custom ini kanan-kiri WPP buat next track atau di kiri ini buat next track atau pause and play music fitur semua itu bisa kalian atur di aplikasinya namanya Hey Melody kalian bisa download langsung di Android kalian tapi sayang banget buat pengguna iPhone kayak gue itu nggak support guys jadi kalau buat connect ke iPhone kalian cuma bisa connect via Bluetooth-nya aja jadi nggak bisa atur next atau apa tapi jangan khawatir kalian tetap bisa menggunakan fitur-fitur itu tapi dengan fitur default-nya yaitu di double tap next dua-duanya dan atas bawah itu tetap untuk naikin turunin volume kalian juga dikasih beberapa pilihan noise cancellation-nya kalian bisa lihat di sini ya dalam aplikasinya lalu kita pindah ke part yang paling penting dalam video ini yaitu sound quality-nya kalau kita lihat di webnya dia ini udah support danis hi-fi brand Dyna audio yang katanya ini udah GG parah guys buat dengerin musik tapi untuk personal experience dari gue bass-nya enak banget coy asli nendang gitu nendang rasanya buat pop musik buat hip-hop itu apik sih tapi kalau untuk buat dengerin suara gitar, senar, drum kayak gitu-gitu itu kayak menurut gue pribadi sih kayak tipis kayak kurang nendang aja gitu Bluetooth-nya juga udah pakai 5.1 dan udah menggunakan LHDC wireless guys gue nggak tahu ini apa tapi yang jelas ini buat nambah keren gitu jadi fitur detail dalam dengerinnya di earbuds-nya tuh bakal lebih enak guys device ini juga udah support low latency jadi kalau kalian main game atau nonton film menggunakan Oppo Encho X ini itu udah minim delay guys lalu kita bicara soal kompabilitasnya nah seperti yang tadi gue udah bilang ini juga bisa connect iPhone dan Android guys tapi kalau kalian di iPhone itu rada kurang karena kalian nggak bisa ganti fitur-fiturnya yang ada di earbuds-nya ini jadi kayak double tap-nya mengupin kanan atau next track atau pause itu cuma bisa di Android hehehe bicara soal battery life, Oppo Encho X ini bisa bertahan hingga 25 jam tapi fitur noise cancellation-nya itu off kalau fitur noise cancellation-nya itu on itu cuma bisa bertahan sampai 5.5 jam aja ya dan untuk harganya di Indonesia itu sekarang udah turun ya guys terakhir gue liat di toko hijau itu harganya sekitar range 1.8 hingga 2 jutaan aja guys link pemilihannya udah gue taruh di deskripsi di bawah jadi kalau kalian mau tertarik dengan Oppo Encho X ini kalian bisa beli menggunakan link di bawah untuk Super Cine logo ya guys jadi kesimpulannya kalau gue bandingin dengan Airpods Gen 2 gue ini ini jauh banget Airpods Gen 2 ini bagus cuman kalau kalian pakai itu noise cancellation-nya kayaknya nggak ada deh atau emang punya gue emang gara-gara udah lama jadi kayaknya rada rusak atau gimana gue kurang tahu tapi kalau kalian pakai Oppo Encho X ini ini noise cancellation-nya the best banget sih jadi kalian kalau udah pakai itu kayak udah bener-bener fokus gitu sama suara di dalam sini aja jadi kalian rada kurang bisa mendengar visi luar dari sekitar kalian dan yang kedua gue rekomendasiin banget kalau kalian menggunakan Android untuk menggunakan Oppo Encho X ini karena kalian bisa custom double tap segala macemnya di aplikasinya yaitu Hey Melody tapi kalau kalian menggunakan iPhone kayaknya jangan dibeli deh karena kalian nggak bakal bisa nge-custom fitur-fitur yang ada di Oppo Encho X ini ya cuman bisa connect Bluetooth-nya aja dan tinggal pakai dengan fitur yang udah defaultnya oke sekian untuk video kali ini jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like di bawah dan berikan komentar ke gue gimana pendapat kalian tentang Oppo Encho X ini apakah worth untuk dibeli untuk pengguna Android tapi untuk pengguna iPhone kayaknya kurang deh and see you guys in next video goodbye bye woo apply bye bye USA hay Terima kasih.